hai oke temen-temen kembali lagi bersama aku di channel miauobi kali ini kita bakal main game kita lagi temen-temen ya oke di sini aku bakal bahas lihat apa tuh tunjukin Buil Rufus apa ya new soul imprint Rufus temen-temen Builnya Oke disini aku bakal tunjukin dan review sekalian mana Oke teman-teman di sini aku bakal langsung aja masuk ke heronya aja ya aku hilangin tulisan dulu ganggu ya oke oke teman-teman di sini itu Rufus wajib banget pakai setnya warna oranye karena segi pikan kalau set warna oranye itu demiknya lebih gede ya kalau buat hero yang udah soal imprint wajib set warna oranye body PS teman-teman karena segi pikan demiknya itu lebih tinggi lah ya teman-teman teman-teman di sini oke di sini aku bakal lanjutin lagi Bagaimana sih buat magic and hercenya Bang buat sekarang lebih basi Rufus yang udah soal imprint gimana sih Oke aku bakal tunjukin temen-temen di sini itu wajib Rufus itu wajib pakai physical attack true damage chance sama itu ya persikal attack terus critical chance wajib banget ya sekarang buat Rufus yang ada soal imprint tuh jadi kita bakal lihatin lagi ya selanjutnya berwajib usahain bisa berisiko attack sama critical chance temen-temen di sini ya oke di sini sama juga usahain bisa berisiko attack semuanya temen-temen oke terus disini buat apa nih yang selanjutnya ini buat super weaponnya itu berisiko attack juga usahain kalian tuh bisa dapetin basic attack damage increase temen-temen karena sekarang itu Rufus nggak main skill attack damage increase lagi ya buat apa tuh cesernya itu enggak dihitung ke skill attack damage increase temen-temen aku udah lihat tadi ya udah aku coba tesin demiknya karena Rufus ini sekarang memang main basic attack ya buat soal imprint nani temen-temennya Oke jadi aku lebih saranin kalian ambil basic attack damage ini krisisnya dia temen-temen Oke terus buat ex weaponnya wajib banget ya setiap hero temen-temen buat ininya afrikasial itu semampu kalian aja ya oke terus ini usahain kalian pakein true damage change sama sekilas tdm interest nya buat ini ya ya apa tuh identinya ini aku pakai critical juga sama ini ya gitu deh teman-teman buat set EQ nya oke terus aku bakal tunjukin buat trade hero gimana Bang buat trade hero nya aku ambil critical chance terus aku ambil basic attack damage increase sama true damage increase ya temen-temen Oke gitu aja siap bersih Rufus terus aku bakal lanjutin buat chasernya gimana Bang oke aku chasernya aku ambil empat powernya 5 pobnya 5 sama fat sama ini ya temen-temen in plus sama upgrade and chasernya ya temen-temen Oke kita lalu aku bakal lanjutin lagi buat skill attack itu apa tuh bar skill upgrade aku ambil skill 1 sama pasif temen-temen karena pasifnya ini bagaimana ya area tuh terhubung kemudian bulatnya gitu ya karena oke juga disini temen-temen disini aku bakal lanjutin lagi temen-temen eh buat apa nih ya eh solimprinnya bersolimprinnya buat kalian yang minimal solimprin level 11 ataupun level 10 threadnya itu kayak gini ya teman-teman Oke buat nanti buat ya udah full solimprin aku bakal ubah lagi teman-teman nggak kayak gini oke oke sementara buat itunya kayak gini ya kalau level 11 ya oke film teman aku udah in aja disini ya buat petnya toko masih level 23 petnya oke terus buat gimana Bang buat trade-nya ini present dan awakening aku ambil basic attack after increase basic attack sama skill attack attack damage increase terus ini juga resource chaser sama ini ya sama apa nih imprint file oke gitu aja sih oke temen-temen disini aku bakal coba aja masuk ke dimensional boss ya oke cut nih karo Terima kasih telah menonton! 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 Oke 次回予告 次回予告 Terima kasih telah menonton! Kita tunggu saja disini teman-teman Oke naganya sudah keluar ya Ya naganya kuat banget ya Ya belum ya Agak nge-lag gitu teman-teman disini ya Kita tunggu saja Ya hu... Ya hu... Terima kasih telah menonton! 7,000回目とプリラッシュとドラッシュで激アンにあったので無理 derision! 僕らはアメリカとキostiのованияで敵が多いので、単体に虐待が出せると方々は無理的です。 Oke teman-teman disini kita bakal langsung aja lihat demiknya teman-teman segifikan bersih rupus ya segifikan gitulah teman-teman kalian bisa lihat demiknya di sini bisa dapat 1,9 briliunan ya teman-teman tapi kalau bener aku sih enggak begitu OP juga ya teman-teman disini ya versi rupus ya kalau udah full sold apa nih udah ada sole imprintnya tetap biasa aja sih ya enggak begitu spesial juga ya teman-teman disini maka segifikan gitu udah bahkan ini udah ada aku bawain sama silas tuh temen-temen kalian bayangin loh aku udah bawain silas biar dapat buff ya bahkan demiknya enggak begitu cepet banget ya kayak sih harpe harpe lapis masih oke sih ya aku menurut aku temen-temen disini tapi kontennya sih enggak cuma itu doang sih temen-temen oke teman-teman disini aku pengen cobain di pvp teman-teman gimana sih rupus kalau udah udah sole imprint di pvp aku bakal coba itu di sini oke aku bakalan coba oke ntar ya oke enggak usah bawa silas dia ke bawa silas enggak ya temen-temen bawa enggak usah bawa silas gimana oke aku beker pengen coba aja sih enggak usah bawa Xiaomi deh aku bakalan ban Eropa sama ini gitu ya temen-temen manjung warin kayak aku bakalan coba aja teman-teman disini satu atau dua kali aja di pvp hai 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 kalian lihat apa ada spesial temen-temen apa ada spesial temen keset Tony na oke teman-teman tapi segi pikiran kalau made pvp sih oke teman-teman disini ya kalau made pvp cakep banget ya teman-teman bademagenya apalagi dibawa sama silas ya dia dapat buff begitu teman-teman ok 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 Terima kasih telah menonton! 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 Meow Obie! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!